Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Juga tentunya teman-teman semua di sini paketannya itu ada dua ya. Ada paketan deluxe dan juga tentunya ada paketan standar. Dan juga tentunya untuk paketan deluxe-nya teman-teman semua di sini... ...kamu akan mendapatkan Leo Messi Tekesi-Kesi yang versi 2005-2006... ...yang versi Barcelonanya ya teman-teman semua. Dan juga tentunya nanti kamu akan mendapatkan bonusan juga... ...10 kali pemain highlight, tak ke-like, ke-like, termantul-mantul. Nah ini biasanya isian untuk pemain highlight-nya masih dikunci sama Konami. Teman-teman semua nanti baru akan dibuka di tanggal 12 September nanti teman-teman semua. Kalau ini sih isian pemainnya biasanya adalah pemain-pemain yang udah bermain sama Messi. Bisa jadi dari Barcelona dan juga tentunya dari Argentina. Kemudian teman-teman semua yang paling spesial di sini... ...kamu akan mendapatkan cashback sebesar 450 koin ning tak kuning-kuning dari Konami. Jadi ini harganya bukan 450 koin ya. Maksudnya 450 koin ning tak kuning-kuning adalah bonus cashback-nya teman-teman semua... ...atau bonus pembelian. Maka kamu akan mendapatkan bonusan 450 koin ning tak kuning-kuning. Dan juga tentunya teman-teman semua kamu akan mendapatkan item pelatihan teman-teman semua training... ...yang Rp4.000 dikali Rp22.000 dan yang paling spesial... ...kamu akan mendapatkan Leo Messi Deluxe Edition yang versi 2025. Ini ngeri-ngeri sih teman-teman semua. Modenya biru tua sama ning tak kuning-kuning termantul-mantul. Kemudian buat kamu yang nanya bertanya-tanya... Bang, berapa sih harga paketan Leo Messi yang versi Deluxe Tekelux-kelux ini? Sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi tentang harganya. Tetapi teman-teman semua kemungkinan besar. Prediksi gue ya harganya kurang lebih 1.700 koin ning tak kuning-kuning termantul-mantul. Ini cukup wajar banget ya. Karena tentunya selain kamu mendapatkan epic tekepik-kepik Leo Messi... ...kamu bisa mendapatkan baju dan juga tentunya cashback 450 koin ning tak kuning-kuning. Termantul-mantul. Kemudian teman-teman semua yang kedua ada paketan standar. Nah ini paketan standar adalah paketan hemat ya teman-teman semua. Di mana kamu akan mendapatkan Leo Messi tak kesi-kesi yang musim 2005-2006. Kemudian di sini highlight-nya dikurangin ya. Kalau yang versi Deluxe itu isinya 10. Kalau yang versi standar cuma 7 aja. Dan juga tentunya di sini kamu juga mendapatkan S-Cashback ya teman-teman semua. Atau bonus pembelian 250 koin ning tak kuning-kuning. Kalau yang tadi itu 450 koin ning tak kuning-kuning. Dan juga tentunya kamu mendapatkan item pelatihan teman-teman semua 4.000 dikali 11. Kalau yang versi Deluxe-nya teman-teman semua kamu dapat 2-2. Kemudian untuk harganya sama-sama belum dikonfirmasi sama Konami. Tetapi di sini untuk prediksi Open Sharing Channel. Kemungkinan besar harganya cuma 1.200 ning tak kuning-kuning. Termantul-mantul. Kemudian yang kedua teman-teman semua selain Leo Messi tak kesi-kesi. Konami juga sudah mengkonfirmasi mengeluarkan Leo Messi. Neymar Junior termantul-mantul yang versi 2014 ya teman-teman semua yang lisensi Brazil. Dan di sini teman-teman semua untuk Neymar Junior-nya di sini sama aja kayak Messi tadi ya. Kamu akan mendapatkan pik-pik-pik-pik Neymar Junior Brazil 2014. Kemudian kamu mendapatkan pemain highlight Neymar Junior 10. Teman-teman semua di sini bisa perwakilan dari Timnas Brazil. Kemudian ada juga PSG dan juga tentunya dari Barcelona termantul-mantul. Kemudian kamu juga sama aja akan mendapatkan bonus pembelian 450 koining tak kuning-kuning. Dan juga tentunya item perlaining program teman-teman semua yang 4.000 dikali 22. Dan yang spesialnya kamu juga mendapatkan baju Neymar Edition yang versi Deluxe 2025. Yang versi merah item ya teman-teman semua. Nah di sini kalau Leo Messi tak kesih-kesih kan bajunya itu adalah biru kuning teman-teman semua. Nah kalau si Neymar Junior ini bajunya adalah item merah. Dan untuk harga resminya teman-teman semua belum dibocorin sama Konami. Kemungkinan besar ya paling harganya 1.700 koining tak kuning-kuning. Sama paketan Deluxe Leo Messi tak kesih-kesih. Kemudian ada juga paketan standarnya. Sama aja di sini kamu akan mendapatkan Neymar Junior 2014. Kemudian highlight-nya dikurangin jadi 7 biji aja. Kemudian ada bonus pembelian 250 koining tak kuning-kuning. Dan juga tentunya teman-teman semua item training 11x4.000. Dan juga tentunya teman-teman semua pertanyaannya. Bang apakah mobile kebagian teman-teman semua? Karena seperti yang kita koteh bersama. Kalau kita lihat di bannernya ya teman-teman semua. Di sini itu nggak ada logo mobile teman-teman semua. Adanya PS5, PS4, Xbox atau Windows ya teman-teman semua. Jadi nggak ada logo mobilenya. Jadi bisa jadi ya teman-teman semua. Untuk PS4, PS5, Xbox ini dijual paketan. Bisa jadi untuk mobile. Kalau nggak dikeluarkan paketannya dimasukin ke dalam paketan gacha teman-teman semua. Sama juga sama si Neymar Junior ini. Teman-teman semua di sini. Setelah gue lihat teliti lagi ya. Nggak ada logo mobilenya Konami. Tapi harusnya sih. Karena gamenya mesinnya sama ya teman-teman semua. Kalau dikeluarkan di PS5 ataupun di Windows teman-teman semua harusnya dikeluarkan juga untuk versi mobilenya. Karena kan pendapatan paling gede Konami di tahun kemarin itu dari e-football mobile teman-teman semua. Nggak mungkin dong Konami nggak ngasih paketan ini. Kemudian teman-teman semua di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan menghadirkan gameplay baru ya teman-teman semua. Nah ini adalah bocoran teman-teman semua dari gameplay e-football 2025 ke depan teman-teman semua. Di mana Konami sudah mengkonfirmasi akan mengupdate dua fitur gameplay baru ya. Yang pertama itulah kontrol favorit penggemar atau adalah finesse dribble ya teman-teman semua. Ini makin enak main dribbling-dribbling cantik Manis Majamu Sena Primadona. Dengan kegunaan yang ditingkatkan teman-teman semua kamu akan memiliki lebih banyak opsi untuk menikmati pertempuran taktis antara serangan dan juga tentunya pertahanan. Jadi dribbling-dribbling kamu teman-teman semua kolak elok sembilan kamu ini akan lebih enak ketika menggunakan finesse dribble. Kemudian teman-teman semua di sini Konami juga sudah membocorkan tentang meta defense-nya di e-football 2025. Di mana teman-teman semua di e-football 2025 nanti kontak fisik akan menjadi hal yang paling penting ya ketika defense ya teman-teman semua. Salah satu yang paling penting lah karena di e-football 2024 itu kontak fisik kayaknya kurang terlalu penting ya teman-teman semua. Tapi di e-football 2025 kontak fisik akan menjadi tingkat defense yang penting juga. Kemudian dalam situasi panas di mana ada kontak fisik antar penyerang dan abek teman-teman semua. Pemain dengan statistik kontak fisik yang lebih tinggi akan lebih memiliki keuntungan. Waduh, 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 waduh. Ini makin sulit aja nih teman-teman semua untuk ngebobol lawan kamu. Kemudian di sini ada juga bocoran teman-teman semua di mana di e-football 2025 mobile nanti teman-teman semua akan ada mode hujan ya teman-teman semua. Dan juga tentunya mode hujan ini itu akan bisa digunakan di mileage exhibition dan juga tentunya APVP. Tapi yang antar teman ya atau laga teman kalau di laga online biasa teman-teman semua yang lawannya random ini gak akan bisa digunakan ya untuk yang versi mode hujan termantul-mantul. Kemudian selain mode hujan teman-teman semua di sini ada juga mode salju teman-teman semua yang seperti biasa ini hanya akan bisa dimainkan di mileage exhibition kemudian di pertandingan laga teman. Untuk yang PVP, Liga Divisi belum bisa untuk menggunakan salju dan hujan. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.